akhirnya teman-teman kita ketemu lagi di game yang berbeda ya kali ini subnautica ini hasil peting kemarin jadi antara raf dan subnautica kita coba mainin yang subnautica ya tenang untuk raf nanti masih ada kemungkinan dimainin ya temen-temen game ini secara review bagus banget guys di steam dan kali ini dia masih diskon loh siapa tahu dari kalian yang pengen beli langsung bisa beli ya kemudian untuk tema gamenya guys ini adalah survival action adventure nanti kita bakal mengungkap ya misteri di game ini langsung aja kita play gua tadi udah mencoba sebentar teman-teman mekaniknya biar enggak susah ya mainnya nih ada empat pilihan yang pasti kita pilih paling atas ya karena kita belum pernah main kita pilih survival 2 1 Terima kasih telah menonton! 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 Yang ini guys Revertool Kita bikin ini ya Kita perlu mencari Silikon rubber nanti Aku bikin air dulu ya Ikan itu bisa dibikin air Tergantung ikannya ya Kalau untuk yang ini Dia bladder fish Sedangkan yang lain Bisa dimasak guys Jadi untuk sumber makanan Dari ikan Tuh Bisa dimasak semua ya Begitu Kita coba lanjut keluar lagi Ingat objektifnya apa Kita perlu mencari Silikon rubber Nah itu perlu apa tuh Perlu Creep vine seed cluster Oke Kita explore lagi Untuk dapetinnya guys Gak jauh dari sini Kita cuma perlu tuh Ke Tempat-tempat yang kayak gini nih Ini kayak rumput laut gitu Jadi Cari yang Warna-warna kuning kan tadi Nah yang kayak gitu tuh Gak jauh kok Gak jauh Nih tinggal diambil guys Tapi itu Menuhin inventory banget loh Lihat Dia makan 4 slot ya Tuh Sudah penuh guys Sudah penuh inventory kita Oh ya Ini untuk senternya Jangan selalu dinyalakan ya Karena disini Ada baterainya guys Intinya gitu Untuk progres kita Di awal-awal Early game Bikinlah komponen Alat-alat yang penting ya Oke Kita udah bisa bikin guys Yang mana tadi Ini ya Repair tool Kita udah bisa bikin Aku tinggal bikin Silikon rubbernya Kita bikin semua aja Bikin semua aja guys Biar inventorynya Gak penuh Satu lagi Nah udah Yuk Kita bikin Nih Udah bisa bikin fin Jadi kita bernanya lebih cepet Nanti guys Satu lagi Rever tool Begitu guys Ini Bisa kita pakai Untuk perbaikan ini Nih Tinggal klik kanan Nanti ini bakal nyala Tuh Sudah Nyala Dan kita juga bisa perbaikin radio yang ini Dengan radio ini Temen-temen Nanti kita bisa dapat pesan Pesan dari temen-temen kita yang lainnya Yang mendarat di planet ini juga Kita coba dengerkan ya Tuh Bayangin temen-temen 999 jam Kemudian baru kita mendapatkan bantuan Gak yakin Kayaknya rusak ya Jadi tinggal kita monitor aja guys Radio ini Sekarang kan gak bisa dipencet lagi tuh Tuh Gak bisa dipencet Nanti bakal ada pesan-pesannya masuk Kita tunggu aja Nextnya kita mau ngapain Kita makan dulu ya Minum Dan makan Tuh Gitu guys Ini telur gak tau ya Kita jatuhin aja ya Bisa gak dijatuhin disini Gak bisa guys Dari bawah sini Tuh Jadi bisa dua jalur ya Ketika kalian pengen keluar Bisa dari bawah Bisa dari atas Ini udah malam guys Jadi untuk malam Di game ini gelap banget Kalau kalian gak pake center Tuh Gelap banget Tapi disini kalian bisa melihat nih Pemandangan warna-warninya Di malam hari ya Dan jangan salah nih Di malam hari Bakal banyak musuh Musuh-musuh guys Bentar gue naik dulu ya Aku mau isi oksigen Kita tentukan dulu nih Next objektif Kayaknya kita perlu bikin Yang ini guys Titanium 3 biji Itu udah punya belum sih? Kita baru punya satu Berarti itu ya Mencari 2 titanium Ya tadi Tinggal lancurin aja Yang kayak gini-gini Nah itu apa tuh? Copper ya Dapet copper ya Tuh copper Nih disini ada jalan nih Oh tembusan Biar kita ini Di underwater-nya Lebih lama guys Kita perlu oksigen tank Oke udah cukup guys Intinya jangan lama-lama ya Di bawah air Perhatikan tuh oksigennya Cepet banget abis Cepet banget Masuk Jadi bisa 2 cara ya Pengen pake tangga Atau dari bawah Mending dari bawah sih Lebih cepet Nih kita bikin dulu ya Oksigen tank Yang standar Kapasitas kita sekarang 75 guys Next Ada satu item yang penting juga guys Untuk membantu kita eksplorasi Namanya adalah Scanner Kita harus bikin scanner Nanti kita bisa dapetin Alat-alat baru tuh Dari scanner Pertama bikin baterai ya Iya gak sih? Baterai ya Nih Baterai sama titanium Oh aku perlu cari ini Cari acid mushroom lagi Oke Kita turun lagi guys Acid mushroom Enak banget Tinggal disini doang Nih Tuh tinggal diambil aja guys Radiasi level meningkat guys Kata si AI nya Si Aurora Kapal kita yang itu Yang ini Ada radiasinya Meningkat levelnya ya Kita harus Waswada juga nih Ayo Fokus Mencari Titanium Intinya cari batu ya Batu-batu kayak gini Nah batu-batu kayak gini Wih keseringan Keseringan dapet copper loh Padahal kita perlu titanium guys Ayo satu lagi Nah Udah 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 bisa guys Tapi gue ambil dulu ya Ambil dulu aja semuanya ini Nanti diperlukan Kuat semua loh Satu lagi Oke Itu tembusan keluar ya Let's go Ah ada satu lagi nih Ketinggalan Sorry Sorry Dah Yuk kita bikin Langsung bisa belum ya Kita perlu baterai Bener Bikin baterai dulu Satu Kemudian Scanner Nah ini bakal gue tunjukin Fungsi scanner buat apa Tuh Scanner bisa digunakan untuk Mensintesize blueprint Temen-temen Atau Mengumpulkan data-data dari Benda-benda sekitar nih Kita scan ya Tuh Nanti dia bakal terunlock Di data bank Kalian bisa baca nih Fungsi ini buat apa tuh Terutama di bagian bawah sini guys Dia gak bisa dimakan katanya Dan berfungsi untuk Bikin baterai Penting banget pokoknya Scanner ini ya Nih Informasi-informasi kayak gini Bisa didapatkan Dengan scanner ya Begitu teman-teman Ini juga bisa kita scan Pokoknya setiap mahluk hidup Tumbuhan itu bisa kita scan Nah Tinggal dibaca Fungsinya apa Disini Yang ini kayaknya gak tau nih Belum ada fungsinya nih Nah terus guys Ini kan banyak keruntuhan ya Keruntuhan kayak gini Tuh Itu Kita bisa scan Juga Nih coba ya Adakah yang bisa di scan disini Disini gak ada Pokoknya dicari aja Nah Yang kayak gini-gini Ini bisa discan Teman-teman Nanti kita bisa dapat Blueprint baru Begitu Ini Nah Ini juga bisa nih Makanya scanner ini Penting banget guys Blueprint Blueprint baru Ini kosong Gak ada lagi ya Oh ini nih Oh ini nih Jadi kita harus perhatikan Banyak yang bisa di scan Bentar Gue isi dulu ya Isi oksigen dulu Let's go Lanjut Kayaknya gak ada lagi deh Ini Apa nih Gak ada ya Disini Bisa gak Gak ada lagi ya Teman-teman Jadi kita udah dapet Beacon tadi Satu blueprint beacon Satu sea glide Satu counter Intinya Begitu Nah ini guys Lihat guys Ini Ini bahaya nih Kalo kita dekatin ya Tuh liat Dia main-main sama ini Barang-barang ini nih Lihat nih Tuh tuh Mainin sampah dia Itu Kalo gak salah Bisa diambil Bentar ya Gue mau ambil Sekalian scan Sekalian ambil ya Tuh Kita ambil guys Tuh Ngamuk dia Ngamuk Hati-hati Kita belum ada senjata loh Yaudah Gue bakal pulang dulu ya Oh jauh banget Di sebelah sana guys Oke aman Kita masuk lagi Dan saatnya Kita bikin senjata Kalian udah liat kan Ada musuh Yang bakal nyerang kita Ini dia teman-teman Senjata kita Cuma pisau doang Artinya untuk sementara Di bagian equipment guys Yang penting itu Sisa satu lagi Habitat builder Ini nih Yang bakal kita gunakan Untuk ngebangun Base nanti ya Sama ini Nih beacon tadi ya Kita udah bisa Tapi gak perlu ya Gak perlu sekarang Nih aku masak-masak aja lah Ikan-ikan yang gue tangkap ya Bikin baterai Soalnya centerku udah mau habis ya Kita bikin baterai Terus Nah untuk yang Wreckage itu tadi Bisa diubah jadi titanium Empat lagi teman-teman Worth it banget ya Kalau kita cari Wreckage kayak gitu Oke Kita akan Lanjut lagi Guys Ini ya Sebenernya kita tuh Bisa kesana tuh Bisa ke Aurora Tapi kalian dengarkan Ada radiasi Gue udah coba nih Di awal-awal Mekanik game Gue coba kesana Ada radiasi ternyata Gak bisa kesana guys Kayaknya kita perlu Sesuatu deh Waju anti-radiasi Mungkin Nah ini bisa diambil Intinya untuk sementara Kita akan scan-scanning aja nih Yang kayak gini guys Tuh Terus dibaca fungsinya apa Ini gak ada fungsi Coral yang ini Jadi kita tahu ya Nah ini juga nih Di scan aja nih Giant coral tube Kita bisa ambil sampelnya Teman-teman Untuk bikin bleach katanya Oke Ikan ini Ikan ini nih Di scan dulu nih Bladderfish Jadi intinya Tinggal dibaca di bawah sini Ini bisa dimakan Dan Bisa kita gunakan Untuk bikin air Air guys Air minum ya Jangan lupa ditangkap ya Nah kayak gitu Kayaknya yang paling penting ini Bladderfish deh Aduh penuh Bener guys Kita perlu bikin yang namanya storage Disini ada storage Nih Waterproof locker Gimana kalau kita bikin Kayak banget ya Storage nya udah penuh Tapi kita tuh harus gini ya Ketika pengen bikin sesuatu guys Kita harus ke pabrikator dulu Harus masuk dulu Gitu-gitu Gak bisa langsung bikin Nah yang bawah sini Waterproof locker Ini unik loh Nih liat ya Kita turun lagi Terus Taruh di inventory Nah ini tinggal dilempar guys Nah Lemparin aja kayak gitu Jadi kalian tinggal pencet ini Untuk Naruh barang Nih kita taruh aja nih Barang-barang ya Apalagi telur nih Telur ini Aduh drop aja lah ya Menuh-menuhin inventory Tuh jatuh ke bawah dia Kayaknya aku perlu bikin Lebih dari satu deh Yaudah Kita lanjutkan Explore dulu Eh disini Udah kan Tuh kan Gue benci banget guys Sama yang Ini yang di dalam-dalam Kayak gini nih Dia meledakkan diri loh Tuh Tuh Yaudah lah Gapapa Biarkan dia meledak ya Nah ini Tadi gue udah ambil dulu Cukup banyak titanium guys Gue bakal lempar-lemparin dulu ya Locker kesini Tuh Sudah tiga Sudah tiga temen-temen Jadi enak Kita eksplorasi ya Kosongin inventory Bawa yang penting-penting Tuh Gue simpen aja Yang kayak gini-gini Kecuali item mati Penting kayak gini Oke Kita bakal eksplor Gue taruh ini di slot satu Kemudian piso slot dua Scanner slot tiga Dan river tool slot empat Jadi enak nih ya Satu dua tiga empat Lima Satu lagi slot yang kosong Nih ada lagi nih Yang meledak nih Tuh Kan dia ngurangin darah kita guys Parah emang itu Kita bunuh aja ya Kalo ketemu lagi Gue siapin piso nih nanti Bisa belok kiri Bisa belok kanan Belok kanan keluar Nah ada lagi Kita scan dulu Itu untuk trap ya Kayaknya ya Nah yang kayak gini-gini Ini penting nih Pokoknya kita di early game Itu aja ya guys Sama gini Kalo kalian udah punya pisau Nih kalian bisa Klik kanan Dan menggambil Sample koralnya Ini fungsinya buat apa Ada guys Tenang tenang Nanti ada fungsinya kok Gue ambil satu lagi Ambil dua aja ya Jangan banyak-banyak Soalnya inventory kita terbatas Nih Lihatlah kedalaman Wajar ya Di bawah laut itu Gelap banget guys Visibility kita itu Terbatas banget Apalagi kita perlu Menjaga oksigen Ya kan Tuh Perlu naik terus Guys disini ada goa Coba ya Gue siapin pisau Hmm Harusnya gitu ya Jangan sampai dia meledakkan diri Kita mendeteksi sulfur deposit katanya Kayaknya yang ini ya Nih bener itu sulfur guys Bentar bentar Naik dulu ya Ini dia Kendala kita untuk di early game Selalu kehabisan oksigen Cepet banget Masuk lagi Ini udah banyak banget Gue looting Nih Ada 4 titanium nih Yang bisa kita bikin ya Let's go Abis ini aku pengen ini guys Mengganti baterai Guys Kata AI nya Si Aurora Itu udah gak stabil kapal ini Bisa terjadi ledakan Sewaktu-waktu katanya Wah Gimana ini Kita disini Deket banget loh Wait wait Aku tadi mau ganti baterai loh Sorry Lupa lagi Ah radio udah bisa guys Kita bisa mendengarkan radio lagi Katanya Lipo 3 itu Mengalami kerusakan di sea glide nya Nah Guys Ada beacon baru Kita menuju ke sana ya Jauh banget loh Sebentar Baterai-baterai Kita bikin baterai dulu Aku perlu Asit mushroom Aduh Di bawah ya Nah ini Taruh dulu ya Banyak banget nih Titanium nih Dimana sih Asit mushroom Ini 2 Guys Sudah penuh semua Astaga Aku perlu bikin lagi Bikin container lagi ya Baterai Kemudian container Satu lagi Oke let's go Kita akan eksplorasi Temen-temen Ini gue lempar disini Masukin dulu Cukup ya Segini ya Aku bakal minum nih Ini kita minum Terus Ini dimakan Sip 500 meter Kemana tadi 500 meter Kesana guys Gak tau deh Kita ini berenang 500 meter Baterai-baterai Bener Baterai nya diganti dulu Untuk ganti baterai Simpel Tinggal tekan R Terus pilih Baterai Yang baru Begitu Mungkin sambil ini ya Sambil kita perhatikan Sekitar Siapa tau Ada Tempat-tempat Yang spesial Kayak gitu guys Sambil kita Menuju kesana Nah ini nih Ada goa nih Guys ada kanan Ada kiri Coba ke kiri deh Ini apa nih Ada batu lagi Kita dapet silver Dapet lead Dapet lead Keluar gak Masih cukup Kayaknya ya Coba kita masuk dulu Eh gak jadi guys Gak jadi Kayaknya itu makin dalam deh Makin dalam itu Itu bentuk batunya beda loh Apa sih namanya Sandstone ya Ini apa Oh ada dua jenis Ada yang limestone Ada yang sandstone Oke 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 Paham paham Nih kita melewati lagi Taman Rumput laut Caleb ya Bukan rumput laut ya Creepvine Namanya Creepvine Guys ini kalau gak salah Nih Bisa gue tebang Kayak gini Bisa kita minum Kita makan ya Bukan minum ya Hehehe Ini kumpulin aja Banyak-banyak ya Sampai inventorinya full Tuh udah cukup Ada kotak Apakah bisa di scan Tuh ada Ada guys Ada cigarette fragment Nah Itu Alat baru Seaglide Ini kita scan ya Table Corel itu berapa Coba baca dulu Untuk bikin komputer chip Oke Perasaan udah gue ambil ya ini Nih sekalian Ini scan-scan aja ya Jangan lewat-lewat Rabbitree Inedible Tapi gak membahayakannya Gak bisa dimakan Tapi dia gak bahaya juga Ini udah gue scan belum ya Ke refine belum nih Kita akan kumpulkan semua ya Informasi penting-penting Kayak gitu Baca dulu tadi Bisa dimakan Bisa dimakan Digunakan untuk Alat-alat construction Bener-bener Nah ini nih Oh ini nih Rusak nih katanya Ada apa disini Gak bisa Ini Kompas Kompas Kita mendapatkan blueprint Baru Oh Kayaknya story-nya gini guys Dari radio ya Jadi setiap kali kita Menyalakan radio Maka akan ada sesuatu Yang bisa kita dapatkan Mestinya gitu gak sih Oke Saatnya kita pulang Sambil mencari Batu-batu penting ya Kayaknya penting Itu kompas guys Ini masuk sini dulu nih Gak ada ya Gak ada yang penting Ini belum saya scan Blue farm Gak ada fungsi Guys Lumayan Benangnya ya 500 meter Belak-balik 1 kilo Dimana itu Seaglide Kita perlu bikin Lubrican Bisa gak Lubrican yang mana Bisa nih nanti Terus copper wire tadi ya Oke Bisa guys Kita bikin seaglide Harusnya udah ya Iya Ini udah nih Nah Bisa guys Seaglide Bakal meningkatkan Efektif kita Untuk eksplorasi ya Tuh Lihat guys Oh Dia ada powernya juga Kita bisa Lihat map Kayak gini loh Nah Iya guys Cepet banget Cepet banget guys Fix Kita bakal cepet nih Explore Menggunakan ini Dari Ozzy Mereka terjebak Temen-temen Ada Kayak Semacam Hewan Kayak Ular ya 408 meter Oke Nanti kita kesana Nanti kita kesana Aku akan bikin lagi Tadi air Masih bisa Satu kali lagi Itu dia Kita sambil lihat guys Kira-kira Bakal menemukan Apa Nih Aku udah melewati Biome Caleb ya Anggap aja itu Caleb Nanti guys Naik dulu Naik dulu Masuk lagi Langsung aja ya Kita ke Portnya Katanya di biome ini Banyak cave Cave network Katanya guys 90 meter kebawah Oke oke Thank you Thank you AI Apa yang bisa kita temukan Disini Gak ada guys Oh ini Ini Scanner Mana Scannerku Dapet apa Kira-kira Scanner room Rumah itu doang kah Temen-temen Ini gue naik dulu ya Kita lem banget nih Soalnya Let's go Nih Kita perhatikan dari atas Adakah Item lagi yang lain Gak ada guys Cuma itu doang ya Scanner doang ya Oh ini Bisa gak Oh bisa Kocak Hampir aja kelewat Seamode blueprint Oh Itu yang baru nih Kita kan masih pake Seaglide Nah itu Seamode Bluffin Semoga gak ada yang kelewat ya Yaudah Kita akan pulang dulu Temen-temen Radiasinya Sudah meningkat Ke level Critical Katanya Dan Detonation Dalam waktu 2 jam Temen-temen Kayaknya Si Aurora ini Itu bakal Meldak guys Tadi kan dibilang 2 jam lagi ya Gak tau ya 2 jam dalam game Itu berapa lama Kita tidak tau Aku balik dulu Masuk Jadi ini Yang kita temukan tadi Itu Seamode Ini juga temen-temen Yang baru Kayaknya ini untuk Ngebantu kita Untuk eksplorasi Cave tadi ya Nah Sekarang kita mau ngapain Guys Untuk sebagian besar Kita tuh udah kebikin ya Item item yang esensial Kecuali wiring kit Ini loh Aku perlu mencari Silver ore guys Nih Kita punya satu ya Dimana sih Silver ore Yaudah Kita akan coba ya Mungkin dia itu Di kedalaman kali ya Coba nih guys Kita akan mencari Tujuan utama Sekarang silver ore Disini kah Gak ada ya Ini bisa disken ke Bang Ada lah tuh Ada lah tuh Laser cutter fragment Baru temen-temen Satu per tiga Ini kah Apa tadi Dapet apa Oh dapet gold Dapet gold Ambil aja Ambil aja dulu Ambil dulu Ambil dulu Naik lagi Intinya nyari silver ya Oke Dapet satu lagi temen-temen Bener teorinya Liat guys Ini namanya sandstone Jadi yang muncul di sandstone itu Kayak silver Terus gold Nah ada lagi nih Bioreaktor Apa lagi ini guys Kita menemukan banyak Sesuatu yang baru Setiap kali explore ya Nih liat nih Di bawah lautnya Ini kayak Padang Padang rumput gitu Tapi di bawah air Diambil aja semuanya Temen-temen Yang kita temuin ya Ambil aja Ini apa Scanner room fragment Oke Dapet lagi Ini dua per tiga harusnya Betul Dua per tiga guys Kita ikutin Sekeliling ya Ini ada goa Temen-temen Eh Kayak kena racun gitu guys Eh Entar Berkurang Berkurang Darahnya berkurang Kocak Bener Ini racun Atau Bukan racun Apa Kena sangat ya Kena sangat ya Iya Itu jellyfish Jellyfish Bentar Gue penasaran guys Aku bakal Ini ya Pisoin ya Kita pisoin ya Kita pisoin Kita pisoin Ih Gak bisa guys Gak bisa Gak bisa Gak bisa dipisoin Ya udah Atau Atau cukup ya Temen-temen Kita kan udah dapet Dua silver tuh Kita pulang dulu kali ya Mana Nah Itu Nah Kita sekarang coba bikin Wiringnya Yang pertama Karena habis ini Kita mau bikin Satu alat baru ya Satu alat baru Namanya Habitat builder Kita perlu baterai Dan computer chip Oke Computer chip Copper wire Oke Satu Let's go Computer chip Dan kita bikin Yang ini Temen-temen Gue taruh di slot 5 ya Revertool itu Gak kepake Terus kita bikinnya Pake apa nih 5 Tekan 5 Terus Klik kanan Guys Kita Sekarang Bisa bikin Ruangan Gimana ya Dimulai dari mana ya Kayaknya perlu Dari sini deh Foundation kali ya Tapi perlu lead guys Oke Kita coba Kita coba Aku bakal Ambil dulu Semua titanium Itu perlu titanium kan Gimana sih bentuknya Oh Gede banget Ternyata guys Nah Gitu ya Sebentar Kita taruh dulu yuk Kemudian Oh Oh Begitu Wah Keren guys Ini guys Bisa di Dekonstrak Tekan Q Bahannya Balik lagi Oke Gitu Mekaniknya Menarik nih Tapi bikin yang mana dulu guys Yang X Bikin di atas sini ya Nih Bikin di atas sini ya Nah Kayak gitu Sudah jadi Kemudian kita Tempat masuk ya Tempat masuk Dari sini kah Oke Masuk Oh Begitu Teman-teman Tapi ini perlu power Ini perlu power Oke Itu dia Tujuan kita nextnya adalah Bikin power Dimana power Exterior module Ini juga guys Untuk pompa Oksigen Eh bentar Ini apa sih Astaga Kayak ada kuning-kuning Gara-gara si gasopot ini ya Kita bunuh dulu ya Menjebalkan anda Lari dia Coba bikin Ini taruh mana Taruh disini Taruhnya dimana Ngambang Nggak dia Lah iya Gimana naruh ini di atas Sebentar Sebentar Artinya kita perlu bikin Konektor ini ke atas Bener nggak sih Nah yang ini guys Oh iya Betul ya Ini salah dong Tuh Coba dulu ya Kita akan eksperimen Terus gua naiknya gimana guys Bentar Quantum detonation Terjadi Di aurora Bentar Muntur dulu Muntur dulu Naik Dia bakal meledak guys Bakal meledak temen-temen Nah lo Ingat nggak kita nih Nggak ya Harusnya Jauh kan Pesawat kita Aurora temen-temen Nggak bisa diselamatkan Ternyata Kita mendapatkan Blueprint Radiant Suite Oh gara-gara Ini Gara-gara Auroranya Meledak Kita dikasih Radiant Suite Kayaknya kita disuruh Bikin itu deh guys Fiber mesh sama lead Lead kita udah punya Fiber mesh gimana Cara bikinnya bang Kerivine sample Oke Kerivine sample Nih Fiber mesh Ini Itu dia Oh Langsung Otomatis Yaudah ini dimakan aja Kalau gitu Langsung otomatis guys Kita udah bisa bikin Ini juga nggak Yang tank ini ya Nah Bisa ini guys Titanium 4 sama silver ore Tinggal dibikin guys Nih Glass Satu lagi Terus Oxygen tank yang standar Berarti Aku harus Meng Unequip Nah Wee Udah bisa ini Kapasitasnya Kapasitasnya berapa Dari 70 Ke 135 Makin Canggih Kita guys Oke Sekarang kita lanjut lagi Membikin ini ya Gimana Cara Naruh Solar Panel Oke Tadi Gue Udah Coba Bikinkan dulu Base nya Temen temen Ini dia Hasilnya ya Sementara Kayak gini Ternyata bisa dibawa air loh Temen temen Solar panel nya Kocak banget Yaudah Gue taruh kayak gini ya Disana ada satu ruangan Ruangan apa Kita masuk Nah Jadi kiri Kanan masih kosong guys Ini ada locker Jadi item temen temen Gue taruh disini ya Di depan juga ada nih Ada dua jenis locker ya Nih Ada yang di dinding Ada yang besar kayak gitu Ini fabrikator guys Kita udah bisa bikin Dari sini Di kiri masih belum ada jalan Dan di kanan Ini namanya Scanner room nih Blueprint yang baru kita dapatkan tadi Jadi ini buat apa guys Kalian bisa Men-scan Tuh Item temen yang pengen Kalian cari Jadi tinggal dipilih disini Aku lagi men-scan Sandstone chang Nah yang merah-merah ini guys Artinya sandstone chang Nanti bisa kita cari Terus disini ada kamera guys Lihat Tuh Aku bisa mengkontrol Kamera drone Tuh Sandstone changnya Ada disitu Temen temen Tuh Kelihatan kan Semuanya yang ter-scan Ternyata di dekat base kita Ada satu Nih ada satu Gue gak tau ya Seberapa jauh jarak kameranya Tapi yang jelas Dimainin sama itu guys Jadi dia itu ada dua kamera nih Kamera pertama gue Dimainin sama makhluk itu Kocak banget kan Yang gue Gue taruh disini ya Terus ada satu lagi Gue hampir aja Lupa bilang Satu lagi Kita udah bisa bikin trap Nah Bikin trap kayak gini guys Ini Nangkep Ikan loh Kalau mau panen ikan ya Tinggal dekatin aja guys Kita gak perlu ngejar Susah-susah ya Nah Tinggal gini aja nih Panen ikan nih Tuh Jadi kita bisa Unlimited makanan nanti Tinggal diambil kayak gini Nah Enak kan Enak banget Pake alat itu Jadi sementara Gue simpen disini Nanti kalau udah kelaparan Tinggal dibikin aja guys Tuh Stok ikan kita melimpah Nah Tapi Untuk stand stone Yang sudah kita rekam tadi Itu gak keliatan ya guys Gak keliatan Jadi harus manual nih Dicari lagi nih Nah ini ketemu ya Tapi lumayan sih Udah cukup membantu ya Gitu temen-temen Nah terus apa lagi ya Yang belum ya Eee Wiring kit Aku mau bikin wiring kit Karena habis ini Kita bikin kompas temen-temen Itu Ngebantu kita gak ya Kompas ini Coba guys Kita bikin aja yang penting ya Nah Terus Oh udah kepake Display Kompas heading Oh Atasnya doang nih Membantu sih Kemana utara Nah itu utara ya Di selatan Gitu kan Cukup membantu Oke Temen-temen Sampai sini dulu ya Gameplay di Subnautica Itu dia Temen-temen Gimana Mekanik dari game ini ya Kita bakal Banyak banget nanti Explore underwater Kasian banget nih Pesawatnya kita Aurora ya Hancur Gak tau Kenapa Yang jelas nanti Kita bakal terus nih Mendengarkan radio Dari temen-temen kita ya Biar mengungkap Misteri Di planet ini Kita lanjut lagi Di next video Sampai ketemu Dari temen-temen